Intro Syekh Ibrahim Asmoro Kondi atau Syekh Ibrahim Asamarkondi dikenal sebagai Ayahanda Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel Syekh Ibrahim Asmoro Kondi diperkirakan lahir di Asmarakan Asia Tengah pada paru ke-2 abad ke-14 Sebelum ke Pulau Jawa, Maulana Ibrahim Asmoro Kondi disebutkan pernah bermukim di Champa selama 13 tahun Kemudian beliau menikahi putri raja yang berinya dua putra yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Syahid Ali Murtada atau Raden Santri yang telah akan mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kali ini kita sudah berada di kota atau kebupaten Tuban tepatnya di salah satu walillah yaitu Ibrahim Asmoro Kondi Nah untuk lebih lanjutnya kita ikuti terus berjalanan kami di Ziarung Alisonga bersama Bakso Ujung Timur Makam Maulana Ibrahim Asmoro Kondi terletak di daerah Drisik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Kajamatan Kirin Assalamualaikum Ya Sheikh Allah na'ibbrahim Asmoro Kondi Sahibaism Karamah Si'naka Zairin Wa alama pun'lika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Palang ini tapi juga ada peninggalan masjidnya itu peninggalan masjid Mbak Ibrahim Samarkomji untuk kiprah perjuangannya tidak begitu lama di Tanah Jawa tapi sudah menanamkan bibit-bibit putra-putra yaitu termasuk Sunan Ampel putranya dan Rojo Pendito atau Raden Santri yang ada di Gersik dan setelah itu cucunya yaitu Sunan Berajat dan Sunan Bo tidak begitu lama untuk karomahnya sendiri kalau karomahnya tidak begitu ada sejarah sejarahnya tidak tertulis yang pasti karena itu wali pasti ada karena singkat masa hidupnya disini sangat singkat tapi ada sumur meninggalan itu disana juga setiap sumur itu pasti ada karomahnya ada karomahnya nah untuk di dalamnya makam sendiri itu apa hanya saya maulana Ibrahim Esmorakondi atau ada keluarga-keluarganya yang ada di dalam makamnya Ismail Adam itu Mbak Ibrahim saja Mbak Ibrahim saja baik terima kasih Ustaz atas waktunya kita lanjutkan karena sudah sore ini Ustaz ya kita akan melanjutkan perjalanan lagi tetap ikuti terus perjalanan kami Ziar Wali Soonga bersama Mbak Sojung Trimur Barokah Sampai jumpa